Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama PlazaGPS.com Untuk produk yang di depan saya ini adalah Total Station Dengan brand SetLab untuk tipenya sendiri adalah SLT2 Oke kawan-kawan sekalian pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memperkenalkan Dan ingin mengulas Total Station SetLab SLT2 ini ya Mungkin pertama-tama saya berikan informasi kepada kawan-kawan sekalian Bahwa brand SetLab ini berasal dari Eropa ya Di sini sudah tertulis di alatnya ini Made in Sweden ya Sweden ya berarti asalnya dari Eropa Mungkin saya akan berikan sedikit informasi mengenai spesifikasi yang dimiliki oleh perangkat Total Station ini Total Station ini memiliki ketelitian 2 detik ya Sesuai dengan tipenya SLT2 Dua menandakan bahwa dia memiliki akurasi 2 detik ya Kemudian Total Station ini juga sudah support non-prisma atau reflektorless atau laser ya Untuk jarak tembakannya sendiri bisa sampai dengan 800 meter Kalau kita menggunakan laser Bagaimana kalau kita menggunakan non-reflektorless atau menggunakan prisma biasa Itu bisa sampai 3 kilometer Kemudian perangkat ini juga sudah mendukung waterproof dengan tipe IP65 ya Lalu untuk baterainya sendiri memiliki masa pakai baterai sampai dengan 18 jam Kemudian perangkat ini juga sudah mendukung port USB untuk melakukan download data ya kawan-kawan Untuk spesifikasi memorinya sendiri dia bisa menyimpan sampai dengan 20 ribu titik ya Jadi banyak sekali Bagi kawan-kawan yang biasa melakukan survei Pemataan khususnya Kawan-kawan bisa menyimpan jumlah maksimal titik atau poin itu sebanyak 20 ribu Kemudian perangkat ini memiliki dual face ya Depan belakang kemudian juga dia memiliki trigger button ya Jadi produknya ini kalau dilihat dari V6 sih dia hampir menyerupai Total Station Leica ya S06 lah kayaknya nggak beda jauh Bentuk ya Bentuk-bentuk button sama interface layarnya lah Nggak beda jauh Oke kawan-kawan sekalian Mungkin selanjutnya kita akan coba explore ya Menu-menu yang terdapat pada Total Station ini seperti apa Kemudian buttonnya seperti apa Kemudian apa namanya komponen-komponennya bisa kita lihat Oke langsung saja kita ke alatnya Oke kawan-kawan sekalian Bisa langsung kita explore saja ya Untuk perangkat Total Station Satellite SLT 2 ini Pertama-tama misalkan kawan-kawan lihat disini Nah disini ada logo untuk brand ya Ini Satellite Geo Solution ya Kemudian disini ada yang namanya trigger button ya Ini untuk nembak lah Untuk measure ya Kemudian disini ada tuition Design and engineer in Sweden ya Jadi menandakan bahwa produk ini produk Sweden ya Sweden itu masuknya Eropa berarti ya Kemudian misalkan kalian lihat disini ada batas untuk mengukur tinggi alat ya Lalu disini ada baterai bisa dicopot Ini menggunakan baterai 3000 mAh untuk kapasitasnya ya Kemudian perangkat ini juga ternyata bisa mendukung bluetooth ya Disini ada checklist Kemudian TP sensor juga ada L-RAM U-DIX Ada Kemudian juga Disini adalah Visirnya ya Lalu ini ada optical plummet disini Sama nifo tabung lah Nifo tabung Kemudian ini lensanya Lalu disini bisa kawan-kawan lihat Ini untuk Apa ya pengunci vertikal dan halus vertikal ya Kemudian disini bisa kawan-kawan lihat Disini adalah Face-nya Atau apa namanya Tampilan layarnya ya Disini untuk button-nya Mulai dari Function Enter lah Sampai Enter lah Kemudian ada F1, F2, F3, F4 lah Umum ya Kemudian disebelah sini ada slot USB Ini untuk download data ya Digunakan untuk download data Kemudian juga Dia mendukung Melakukan pendownloadan data Menggunakan kabel ya Kawan-kawan Jadi disini ada Slot untuk Kabel download data ya Disini Mungkin bisa kita langsung Nyalakan ya Disini saya coba Nyalakan Pencet power Nah disini Sadlab Langsung ada Sadlab solution ya Nah ini adalah Interface menu-nya ya Disini ada Key survey Nah ini kalau mau Survey cepat ya Saya contoh Ini survey cepat Misalnya Kita Enter Nah Dia langsung Record Kita coba pakai Left vectorless EDM-nya kita ganti Jadi non-prisma ya Kita coba tembak Asal Kita pilih Distance Nah langsung kebaca ya Hitungan detik ya 1,6 meter Ke tembok sana Kemudian Kawan-kawan Scep ya Disini Disini ada program Program umum Untuk surface Takeout Transaction Kemudian ada Td stand ya Kemudian juga Ada manage Manage ini Untuk bikin job Kemudian untuk input Koordinat BM Atau koordinat Backset Ini kita bisa input ya Kemudian juga Disini ada Transfer Nah Transfer ini ada Import dan export data Import data itu Untuk stack out Biasanya Kemudian juga Export data Untuk mengeluarkan Data pengukuran kita ya Saya cek disini Nah disini ada Mode nya Mode kabel Udix Nah Kemudian ada Mode kabel dan Udix Ini mungkin bisa dimasukin Memory Eh Plastic nya disini Kemudian Kita cek lagi Disini ada setting Setting ini ada setting General ya Lampu Unit setting Suara Segala macem lah Tilting Dan segala macemnya ya Kemudian disini ada Settingan EDM ya Metode yang kita pakai Prisma atau non-prisma Single atau tracking Seperti biasa Kemudian kita cek lagi Disini ada tools Nah disini ada adjust Ini terprotek ya Ini kalau misalnya kita Mau adjust vertikalnya Biasanya Disini ada info Ini info dari Perangkat Total station Satellite ini ya Kemudian Kita cek lagi Ternyata ada 6 menu ya Kawan-kawan Dari key survey Program Program Manage Tool Setting Dan transfer Itu saja ya Kawan-kawan Ya Mungkin itu saja Kawan-kawan ya Untuk penggunaannya Ya Simple lah Seperti biasa Untuk melakukan Pengukuran menggunakan Ultra Station Kita coba matikan Enter Oke kawan-kawan sekalian Mungkin tadi Itu sedikit Ulasan mengenai Total Station Satellite SLT2 ya Bagi kawan-kawan Yang memiliki pertanyaan Silahkan berkomentar saja Bagi kawan-kawan Yang ingin tanya-tanya Atau berminat Memiliki Produk Total Station ini Kawan-kawan Bisa langsung Menghubungi kita Atau melakukan Pemesanan di kita Di Plaza GPS Dengan cara Menghubungi nomor kita Di 021 531 53871 Atau kawan-kawan Bisa langsung WhatsApp ke nomor kita Di 0812 9873 7575 Kawan-kawan Juga bisa langsung Mengunjung website kita Di www.plazagips.com Atau kawan-kawan Bisa langsung Kusorom kita Di Mall WTC Matari Serpong Lantai 2 Blok S20 Tangerang Selatan Plaza GPS Juga menyediakan Alat survei Pemetaan lainnya Seperti drone Untuk pemetaan Total Station Dengan tipe lain Water pass Kemudian juga T-Dolet Kemudian juga GNSS Atau GPS Geodetik GPS Garmin Ecosounder Dan lain sebagainya Mungkin cukup sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.